Kesempatan sedekah cariah masih terbuka lebar Salurkan sedekah cariah anda melalui Bangla Malat Indonesia 353 0016716 Atas nama pondok pesantren Tahkimusunnah al-Islam Kode Bank 147 Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983 Jazakumullahu Khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga kita dapat berkumpul Untuk melaksanakan Suatu rutinitas kita Yaitu acara muhadra Langsung saja Acara yang pertama Yaitu hifzul quran Yang akan Dan koriknya adalah Faqih urfan Yahya Kepadanya dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akumubayna ayyidikum Al-Fatihah 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 Ya ayyuhaladzina ayyuhaladzina amanulima takulun ma la taf'alun Al-Fatihah 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 Muzadqa lima baya yadayya minat tawrah Womubashshira birasul yati minba'ad ismuhu Aحمad Falama jaya hun bilbayna'ti kaluu hatha sihru mubin Womani azzlamu mimman iftarah ala Allahi lkazib wa huo yudhaa ila islam Wallahu la yahdi alqawm al-zalimin Yuridun aliyutf'u nura Allahi b'afwaahihim Wallahu mutimu nurihi walau kerihal kafirun Huo al-zhi arsal rasulahu bilhuda wadidilil hakki liyudhirahu ala addin kullih Walau kerihal mushrikun Ya ayyuhal lezhin aamanu hal adullukum ala tijara tin tundiikum min azabin alim Tuhminun billahi wa rasulihi wa tujahidun Fi sabiilillah bi amwalikum wa anfusikum Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun Yagfir lakum zunobakum wa yudkhilikum jenna'tin Tajari min tahatia al-anhar Wa mesakin tajibata fi jenna'ti adin Zalik al-fawzul al-azim Wa ukhaa tuhibbunaha nasrun min Allahi wa fadhun qariib Wabashir ilmu'miminin Ya ayyuhal lezhin aamanu kunu ansara Allahi kama kala Ayisab ibn Maryam kama kala Ayisab ibn Maryam lilhawariyina man ansari ila Allahi kala Alhawariyuna nahnu ansarullah fahamana Ayyuhal lezhin aamanu wa ala aduwihim fahasbahu zahirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barakallahu fiikum Kemudian Meningkat acara yang selanjutnya Yaitu pembaca Bidato bahasa Arab Yang khatibnya adalah Hamzah ibn Tayyib Kepadanya dipersilahkan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wa sallam Bilikhlas Faqala Fa'budillaha muhli sallahu ad-din Wa amarahu Ayyubayyina linnasi Anna ibadatahu lillahi qaimatan ala likhlas Kul inni umirtu an a'budallaha muhli sallahu ad-din Ahli sunniyata lillahi fi talabil ilmi Bi antanwu raf'al jahli an nafsikum Wa tahkika radallahu Radallahu bil kiyami bi hadihil ibadatil jalilah Wassaira ala Wassaira ala khutal anbiya'i fi tablihi il ilmi linnasi Ikhlasul a'mali lillahi amrun azizun Fa'sta'inu billahi ala hak tahkikihi bid du'a Kala Ibnul Jawzi rahimahullah Ma aqalla man ya'mal lillahi ta'ala khalisan Li anna aktar an nasi yuhibbuna zuhura ibadatihim Ihfa'ul a'mali salihati min alamati likhlas Fa'kulla mastatar al-amala mimma yusra'u ihfa'uh Kana arja lil qabuli wal muhlisul sadiku yuhibbu ihfa'ah hasanatih Kama yuhibbu l'asi ihfa'ah sayyiatih Kala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Fi sab'atil ladhina yudilluhumullahu fi dillih Yawma la dilla illa dilluh Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin Fa'ahfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiku shimaluhu Warajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynahu Muttafakun alaih Kala bisru bin al-haris rahimahullah La ta'amalli tudhkara uqtumil hasanata kama taktumus sayyi'ah Yumkin haza minni Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakullahi wabarakatuh Kemudian acara selanjutnya Pidato bahasa Indonesia Khotibnya adalah Ahmad Dhani Kepadanya kami bersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amma wa'adu Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di salah satu majelis Di antara majelis-majelis ilmu dalam keadaan sehat alfiyat Insyaallah di malam yang diberkahi ini Kami akan sedikit memberikan nasihat yang berkaitan tentang ketamaan sholat Karena sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam Dia adalah tiang agama juga batas memisah antara kislaman dengan kekufuran dan kemunafikan Oleh karena itu Rasulullah SAW Memberikan perhatian ekstra terhadap masalah sholat Beliau SAW Memberikan contoh laksanaannya Dengan detail dari awal sampai akhir Dari takbir sampai sholat Ini semua menunjukkan pentingnya sholat dalam Islam Harusnya ini sudah cukup sebagai motivasi bagi kita Kau muslimin untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan sholat Terlebih jika kita memperhatikan Berbagai keistimewaan sholat Maka tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan dalam melaksanakannya Insyaallah berikut akan kami hadirkan beberapa ketamaan tersebut Yang semoga semakin memicu semangat kita untuk terus melajari Dan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya Yang pertama Salat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar Allah Azza wa Jalla berfirman Utluma uhiya ilaika min alkitabi wa akimi salah Inna salah tatanha anil fahsyai wal mungkar Wala zikrullahi akbar Wallahu ya'almuma tasna'un Bacalah apa yang telah diwayukan kepadamu Yaitu Alkitab Al-Quran yang didirikan Dan dirikanlah salat Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Dan sesungguhnya mengingat Allah Salat adalah lebih besar keutamanya Dari ibadah-ibadah yang lain Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan Yang kedua Salat merupakan amalan terbaik setelah dua kalimat syahadat Yang ketiga Salat bisa membersihkan dosa-dosa Dari Jabir radul anhu Dari Jabir radul anhu Dia mengatakan Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Masalus salwadil khamsi Kamatsali nahrin jarin Khomrin ala babi ahadikum Yakhtasidu minhu Kullayamin khom samarratin Salat fardunya lima waktu Itu seperti sebuah sungai Yang airnya mengalir melimpah di depan rumah Pintu salah seorang diantara kalian Ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali Hadis wayat muslim Yang keempat Salat adalah cahaya di dunia Dan di akhirat bagi orang yang melakukannya Yang kelima Salat bisa mengukuran dosa Disebutkan di dalam sebuah hadis Dari Abu Hurair radul anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Salat timah waktu Jumat hingga Jumat berikutnya Dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya Adalah menghapus dosa-dosa diantara keduanya Jika dosa-dosa besar dijauhi Mungkin itu saja yang Bisa kami sampaikan Semoga apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Untuk menjadi ilmu yang bermanfaat Yang berbuahkan amal soleh Yang akan mengantarkan kita kepada surganya Dan kekalabadi Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membacakan hadis Ibu Musa al-Asheri Semoga Allah Mordainya Nabi s.a.w. bersabda Sesungguhnya 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 Perumpaan muqmin Terhadap muqmin yang lainnya Adalah Satu bangunan Adalah satu bangunan Adalah satu bangunan Yang saling menguatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakan wajakaan Doa ke-67 Dari kitab Hisnul Muslim Yang berjudul Doa ketika melihat bulan sabit Allahu Akbar Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman Wassalamati wal islam Wa taufiki lima tuhibbu rabbana wa tarto Rabbuna wa rabbukallah Artinya Allah Maha Besar Ya Allah Tampakkanlah kami kepada bulan Bulan sabit itu Dengan membawa keamanan dan keimanan Keselamatan dan Islam Serta mendapatkan taufiq Untuk menjalankan apa yang engkau sukai Dan diridoi Rabb kami dan Rabb engkau Wahai bulan sabit adalah Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Barakallahu fikum Kemudian Ajaran selanjutnya Itu azan Muazzin yang pertama Yalah Faik Ubaidillah Dari kelas tujuh Kepadanya dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hayyya ala الصلاة Hayyya ala al-falak Hayyya ala al-falak Allah'u akbar Allah'u akbar La ilaha illallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah'u akbar Allah'u akbar Allah'u akbar Allah'u akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an na muhammadan rasulullah Ashadu an na muhammadan rasulullah Hayyya ala الصلاة Hayyya ala الصلاة Hayyya ala al-falak Hayyya ala al-falak Allah'u akbar Allah'u akbar Allah'u akbar La ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah